Halo guys selamat datang di channel youtube gue evansya putra dan di video kali ini gue bakalan bermain game korea yang kalau namanya itu di convert ke bahasa inggris bakalan menjadi 3 kingdom of darkness ya So ya disini gue bakalan bermain di server terbarunya yaitu server 35 dan buat kalian yang mau download ini game pastiin kalian udah pakai VPN korea ya Dan sedangkan untuk masuk ke dalam gamenya kalian udah gak perlu pakai VPN ya Alright dan disini seperti yang bisa kalian lihat seperti kebanyakan game-game kerajaan pada umumnya disini kita bakalan disuruh dulu buat milih fraksi Nah yang pertama ini gue gak tau juga ya apa nama fraksinya tapi kalau kita milih fraksinya itu bakalan dapetin bonus tambahan Ini apa ini namanya coy kayak semacam gold gitu ya atau ingot sebanyak 2 ribu dan coin sebanyak 10 ribu cuy Sedangkan untuk fraksi yang kedua itu kita gak dapet apa-apa ya sedangkan yang untuk dua lainnya itu belum kebuka Dan gue juga gak tau ya kapan bakalan di update nya Oke disini pastinya gue bakalan milih yang lebih menguntungkan ya kan Alright dan disini kita udah masuk ke dalam menu pembuatan karakter Disini ada 4 jenis role job yang bisa kalian pakai Dan setiap jobnya itu bakalan ada kayak semacam reincarnation berikutnya ya Dan kalian juga bisa lihat statnya tapi gue gak terlalu bisa jelasin ya karena itu pakai bahasa Korea Oke dan disini seperti yang bisa kalian lihat karakter pertama itu memakai dua senjata Kayak semacam gada gitu ya Selanjutnya ada pakai tongkat Eh tongkat kayak lance gitu ya tombak maksud gue Kalau tongkat memang magi ya kan Dan untuk gendernya itu ternyata gender lock ya Jadi kita gak bisa ganti gender Nih kalian bisa lihat Terus yang terakhir eh yang terakhir yang ketiga Yang ketiga ada job yang memakai kipas Semacam taois gitu ya Dan juga tentunya pasti ada job selanjutnya Dan yang terakhir itu ada archer ya kan Nah kalau ini rada tau lah kita ya kan Pakai panah pasti archer Oke dan disini gue bakalan Hmm bermain sebagai apa ya Mungkin gue bakalan bermain sebagai yang taois ini ya Karena gue lebih suka karakter cowok Dan disini kita bisa ngedit nama dulu Dan itu bisa pakai Abjat A,B,C sampai Z ya Oke kita bikin Oh gak bisa lebih dari lima huruf kah Bentar vanity aja kalau gitu Bisa gak Oh mungkin udah kepake nih Oh bisa bisa Gue kirain udah kepake Tadi soalnya ada notif Muncul ya Kalau pas gue ngeklik tadi Oke dan Seperti yang bisa kalian lihat Kita udah masuk ke dalam gamenya Dan sekarang ada sedikit Cutscene gitu Gue bakalan skip aja Untuk cutscene dan dialognya ya Oke dan disini Kita diarahin apa ini Hmm kayaknya ini Untuk top up ya Oke ntar aja Dan disini kita udah Masuk ke gameplaynya Untuk questnya itu udah auto ya Dan gue rasa untuk battle Juga bakalan auto Dan disini gue buka skill pertama Dan tentunya Kalian juga bisa lihat Sebelah kiri atas Ada fitur VIP ya guys ya Jadi kalian bisa top up Top up Dan Ya kalau kalian sultan Bakalan jadi top player Kalau kalian free player Ya bersabar aja ya Oke dan disini Gue udah dapet skill kedua Dan kalian bisa lihat juga Ini kayaknya orang-orang Baru bikin semua Atau bot yang ada di Ini game juga Gue juga belum tau ya Mudah-mudahan sih Player online ya Oke Ada cutscene lagi Gue bakalan skip Dan kalian juga bisa lihat Nih Wow Udah pada VIP 3 ya Wah keren Dan gue rasa untuk Di ini game kan ada System power ya Karena levelnya itu Gue lihat Lumayan rada cepet naik Hmm Gue rasa powernya juga Bakalan gede ya Kayak juta-jutaan Gitu juga Oke dan disini Gue buka skill ketiga Gue yakin sih Bakalan Sampai berjuta-juta Gitu sih Tapi gue lihat sih Ini game bagus ya Untuk detail karakter Maupun efek skill ini Itu bagus ya Dan untuk pergerakannya Nggak terlalu kaku sih Kalau menurut gue Oke disini Gue juga ada Dapat mile Gue dapetin Coin Sama Gold Atau ingot Anjir Gue dapetin Apa nih Skin kuda kah Wih anjay Skin mount Maksud gue Wah keren banget coy Detailnya Ntar deh Mungkin gue sekarang Belum buka fitur Mount ya Mungkin gue bakalan Klaim ntar aja Anjir Ngomong bahasa Korea Gue gak ngerti nih Apakah kita perlu Belajar bahasa Korea Untuk memainkan Ini game Oke dan Sepertinya bisa kalian lihat Oh dan ternyata Kita bisa ganti Karakter disini loh Dan Sepertinya Kalian bisa lihat Juga sebelah kanan Atas Di atas skill gue itu Terdapat Tiga hero Yang bisa kita pakai Di ini game ya Terus Maksudnya Kita disuruh Milih Job di awal Apaan coy Oke disini Gue bakalan Melawan boss Iya ya Terus gunanya Buat apaan Nah yaudahlah Kita lihat Ntar aja Kali ya Seperti yang bisa kalian lihat Fitur-fitur Di ini game Bakalan banyak Banget ya Jadi kalian bisa Ya memperkuat Karakter kalian Atau char kalian Yang penting Kalian Pinter-pinter Aja ya Tapi kalau kalian Top up sih Menurut gue Apapun yang mau kalian Upgrade Upgrade Aja ya Oke disini Gue buka fitur Apa lagi nih Alright Disini gue disuruh Nge-gacha Dan apa ya Makalan gue dapetin Untuk cutscene nya Gue bakalan skip aja Oke Gue dapetin Archer Hmm Oke Gue dapetin Archer disini Sepertinya untuk Dapetin hero Itu bakalan Nge-gacha ya Oh ternyata Ini partner gue ya Dan setiap Karakter itu Ternyata ada juga Partnernya masing-masing Oh Menarik Menarik Tuh Kalian bisa lihat Untuk level gue itu baru Main beberapa menit Udah Nyampe di level 19 Dan disini Kayaknya ini VIP percobaan ya Yaudah lah Kita pake aja ya Anjay Nih Buat kalian yang mau Top up Top up Untuk dapetin Hero-hero yang lebih Bagus Kalian bisa banget Disini Nih Ini untuk Sistem gacha ya Gacha-gacha VIP yang top up Ya kan Dan ini Kalau kalian beli Bentar Kita coba Lihat menu top up Aduh Nggak-nggak Ntar deh Kita belum mau Top up Di ini game ya Terus tadi apaan VIP percobaan Atau nggak Kayaknya sih Iya ya Eh Nggak tau juga gue Karena VIP gue Disini masih 0 ya Dan ini Kayaknya Untuk first top up Kalian top up Sebesar 800 Eh kalau matawang Korea Apaan ya Gue lupa lagi Bentar Kita coba Lihat dulu Top up Hmm Dimana gue top up Ini kayak Yuan Atau Aduh Kayaknya si Yuan ya Oke disini gue Bakal ngelawan boss lagi Tuh kalian bisa lihat Tadi gue baru bilang Gue berada di level 19 Sekarang gue udah Nyampe di level 35 Dan disini tentunya Gue udah bisa Bisa pakai 3 karakter Ini cuman Percobaan ya Dan kalian bisa Ganti-ganti Sesuka hati kalian Hold on nya itu Juga bentar doang ya Tuh kalian bisa lihat Power gue udah berada Di 40 ribu Padahal gue belum Ada nge-upgrade Apapun cuy Ya sayang banget sih Kalau game-game Zaman sekarang Masih Untuk power nya itu Over gitu ya Oke disini gue udah Buka fitur mount Nah gue bakalan Mungkin nge-climb Bentar Kita climb dulu Nice Kita bakalan pakai Mount yang Kita dapetin itu ya Skin mount Bentar Dimana nih Eh Ya Dia masuk ke Dungeon Bentar deh Tuh kan Bener Oh kita bisa nge-upgrade Partner juga disini Tentunya ya Tuh Kalau bisa nge-upgrade Partner kalian juga Disini Tapi karena gue Nggak terlalu ngerti Bahasanya Gue takut Salah-salah Gitu ya Wah anjir Sumpah cuy Kalau kalian Nih Apakah ini First of up nya Ah gue rasa Si enggak ya Tapi entahlah Gue juga nggak tau Karena nggak paham Bahasa Bentar Oh disini Mini map nya Sebelah kiri cuy Dekat joystick Tuh kalian bisa lihat Sebelah kiri gue Masang joystick Itu ada mini map Hmm menarik sih kok Baru kali ini ya Gue lihat Ada game Yang naruh mini map nya Di dekat Analog ya Bentar Ini gue Mau lihat mount gue tadi Dimana ya Nah ini Oke nah Ini dia nih Dan power gue itu Nambah sebesar 20 ribu Dan kita juga Bisa ngeupgrade Oke dan disini Juga ada Rekomendasi Rekomendasi Dari gamenya Yang bisa kita Upgrade Wih apa ini Fitur baru lagi Anjir tuh Kalian bisa lihat Detail mount nya itu Bagus banget ya Wah Sumpah cuy Buat kalian yang mau Main ini game Langsung aja download ya Gue bakalan taruh Link download nya Di description video Tapi ya Sekali lagi gue ingetin Jangan lupa kalian Makai VPN Korea Bentar Kita coba setting Grafis Grafis Kayaknya udah mentok ya Gue juga gak tau nih Oke kayaknya sih Udah mentok ya Udah Rata kanan Settingan gue Oke disini Oke disini Kita claimin dulu Untuk ngebuka Ability Atau skill baru ya Nih Gue dapetin Skill pasif Lumayan Nama-nama power gue Tuh power gue udah berada Di 78.000 Dengan level 55 Tuh Tuh Kalau Setiap kita naikin Eh setiap kita Naikin Setiap kita Nelesain quest Bisa gak Nge-up level itu Satu atau dua level ya Tuh Kalian bisa liat Gue baru ngelarin Dua quest Dan gue udah berada Di level 59 Coy Dari Pas gue sebelum Nelesain quest Level 55 ya Ya Menurut gue sih Bakalan Cepet banget ya Kalau kita Naikin level Anjay tuh Kalian bisa liat Untuk efek skillnya sih Gue suka banget ya Karena Colorful Atau berbagai macam Gitu ya kan Tuh Ya Untuk pergerakan Karakternya sih Gak terlalu Lancar juga ya Tapi Gak terlalu kaku Coy Alright Gue dapetin Berbagai macam Reward Ternyata Untuk VIPnya itu Gratis Cuy Jadi kalian gak harus Top up ya Nih Kalian bisa liat Gue udah berada Di VIP 1 Bentar Gue liat dulu nih VIPnya sampai VIP 5 doang Ternyata ya Wow Nah jadi Buat kalian yang Gak mau top up Kalian juga bisa Dapetin VIP gratis Dari negame ya Sumpah Nih Kalian bisa liat Fitur-fitur yang bakalan Kebuka deh Ini game Untuk level-level Selanjutnya Tapi gak bakalan Sekarang Kayaknya ya Karena Ya level-level Gede lah Atau setelah kita Reincarnation Baru ada kebuka Fitur-fiturnya Oke Tuh Gue udah level 64 Bentar Bentar Kita coba-coba Lihat fiturnya ya Atau tempat belanjan Oh ini kayaknya Kalau kita Kumpulin Equipment ya Ini Equipment Grade 3 Bintang 1 Kayaknya ini Kalau kita Lengkapin semua Kayak bakalan Buka Skill pasif Juga Atau dapetin Custom Karena kebanyakan Game-game MMORPG Seperti itu ya Dan disini Kalian juga bisa Lihat storenya Kalian bisa belanja-belanja Juga disini Ada berbagai macam Oh ini kayaknya Bakalan ada Dungeon XP ya Kenapa Gue bilang begitu Karena ini Kalian bisa lihat Ada Pot XP gini Ini Bakalan nambah XP kalian Sebesar 150% Makanya gue bilang Itu bakalan ada Dungeon VIP Eh dungeon VIP Dungeon XP ya Dan kalian juga Bisa lihat disini Ada border Atau avatar frame Ada bubble chat Dan juga ada Cincin Oh ini cincin Buat apaan Gue juga gak tau ya Kayaknya Di equip Ntar Selanjutnya Juga ada Berbagai macam Item lainnya Makai Ingot yang terikat Ginian ya Oh ternyata gue Dapet ingotnya Gak terikat juga ya Susar 400 Karena itu Bakalan dapetinnya Dari top up Juga bisa ya Selanjutnya Ini apalagi cok Hmm Gue juga belum tau ya Mungkin karena Fiturnya belum Kubuka Ini apaan Dia juga Memiliki Efek Khusus ya Efek tambahan Maksud gue Wah menarik sih Ya Kalau udah Rilis versi globalnya Atau gunain Bahasa Inggris Bakalan lebih seru Menurut gue ya Duh Kalian bisa lihat Banyak Banget cok Nah disini ada Login harian juga Tentunya Dari pertama Kita dapetin Wih Ini apaan cok Oh Ini login hari kedua ya Dan kalau kita VIP 5 Ini bakalan dapetin 2 kali lipatnya Atau 4 kali lipat Terus Apalagi nih Oke nih Kalau kalian VIP Kalian juga bisa dapetin Hadiah lain Hadiah tambahan ya Oh ternyata gue naik VIP 2 nih Nice Banget Ya kan Nah Kita bisa dapetin Climb Nah Terus apa lagi Oh ini kayak Rulet gitu ya Oke Gue claim dulu ini Gue ada 3 Kali gacha nih Mudah-mudahan Dapet yang bagus ya kan Oke gue dapetin 2000 Wih Itu apaan Pokoknya Semacam gold Gitu juga lah ya Dan gue dapetin Potion XP 150% Gue berharapnya sih Dapet yang Lebih bagus ya Ini apaan Isinya Oh ini kayak Semacam resource Buat kita Nge-upgrade ya Selanjutnya Ini Oh kayak Sistem pray gitu ya Kalau kalian mau Nge-pray Gold kalian Ataupun XP Kalian bisa disini Dan ada Batasannya juga Terus ini Oh Ternyata ada Sistem kode Rhythm Gue rasa sih ya Oh Dan grand openingnya Dari ini game Tanggal 21 Kemarin Gue udah Telat 2 hari ya Dan ternyata Dia udah ngadain Sisi CBT Sebanyak 2 kali ya Sebesar Tapi gue Belum tau sih Kode rhythm Yang ada di Ini game ya Dan kalau kalian Nge-follow Fan speknya itu Bakalan dapetin Reward juga Ini untuk FB dan KKO cuy Oke Wih Ini tadi gue dapetin Piece apa nih Untuk Ngebuka skill Passive gue yang berikutnya ya Atau Skill Tambahan Oke guys Mungkin sampai sini dulu aja ya Untuk review game kali ini Buat kalian yang suka dengan gue Bermain game Tree of Kingdom ini Jangan lupa klik like And comment Dan buat kalian yang mau Rekomendasi game-game Yang menarik atau seru Buat kita mainin Jangan lupa komen juga And see you in the next video Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys